Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dalam channel mengulas seputar dunia bisnis Sharing-sharing bisnis, mining, cryptocurrency Dan lain-lain Untuk menghasilkan cuan secara bersama-sama Tentunya dengan cara yang gratis Oke saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Kepada rekan-rekan semua Yang sudah nonton video-video saya Dan sudah subscribe Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan silahkan tonton video-video saya Yang lainnya agar teman-teman juga bisa Mendapat suatu informasi dari saya Oke teman-teman Pertama saya ingin disclaimer on Bahwasannya konten yang saya buat Ini semacam-macam semata-matanya Berisi konten informatif Edukatif yang memberi suatu informasi Dan sedikit bawasan Kepada rekan-rekan semua Tanpa adanya niat mengiming-imingi Atau segala bentuk keputusan Yang teman-teman buat Itu murni 100% Berdasarkan keputusan rekan-rekan Yang ingin mengharapnya Oke teman-teman Sekian dulu disclaimer dari saya Dan kita lanjut ke materinya ya teman-teman Oke Oke teman-teman Disini saya ingin membahas Mengenai Paynetwork lagi ya Disini saya tidak bosan-bosan Ingin memberikan suatu informasi penting Yang harus dipahami kepada para member baru Mitra baru ataupun yang sudah lama Sudah mulai mining Coinpay Network ini ya Dan disini perlu dipahami Sekali lagi Agar teman-teman bisa Mau memahami semua Yang pertama Pay saat ini memang belum memiliki harga Yang kedua Pay bukanlah uang gratis Karena ini proyek jangka panjang Sekarang ini kita Semua sedang berada di Mainnet jaringan tertutup Yang ketiga Pay adalah cryptocurrency baru Untuk semua orang Yang keempat Penting untuk saat ini Anda yang belum Atau tidak bisa melakukan withdraw Atau pencarian Atau pencairan Karena withdraw saat Mainnet terbuka nanti Dan saat ini masih belum bisa di withdraw ya Nomor lima Pay bukanlah scam atau penipuan Ini yang harus digaris bawah ya teman-teman Ini informasi langsung daripada Corking Yang menjelaskan bahwa Pay sama sekali bukan scam Atau bukan penipuan Oke teman-teman Disini ada sedikit Desklammer on dulu Daripada Pay network Dan selanjutnya Saya ingin membahas Mengenai Pay network itu sendiri ya Kenapa kok Core team ini Menamakan coinnya itu Dengan nama Pay ya Kok tidak dengan nama yang lain Mungkin ada suatu kaitan Atau hubungan Yang mana Akan diperingati hari Pay itu Sebentar lagi ya Tanggal 14 Maret Kenapa kok Core team ini Menamakan crypto currency nya Menggunakan nama Pay tersebut Nanti Saya akan mengulas sedikit Apa itu Pay dan Kenapa ya Sejarahnya seperti apa Oke teman-teman Jangan Di skip skip Silahkan di tonton video ini Oke teman-teman Disini Saya Saya ingin memperlihatkan Kepada teman-teman Mengenai cuitan Di twitter Dari Pay network resmi ya Yang mana Disini tanggal Senin depan Tanggal 14 Maret Bantu kami Merayakan dan meningkatkan Pay network Dengan memposting gambar Rasa Pay Favorit Anda Kami akan membagikan Pay favorit kami Di hari Pay Disini teman-teman Korti menginformasikan Akan Menyambut hari Pay Disini Disini saya ingin mencari tahu Sejarah daripada Pay itu sendiri ya Teman-teman Ini Kenapa simbol Pay Ini digunakan oleh Korti Untuk menamai Cryptocurrency nya Sebagai Pay network Dan disini Saya ingin mengulas Sejarah singkat Mengenai Pay itu sendiri Teman-teman Disini adalah Di dalam Google Dijelaskan ya Sekitar 250 Sebelum Masai Pay pertama kali Dihitung oleh Matematik Yawan Terkenal Bernama Archimedes Dari Sikraus Dia menggunakan Teorema Betagoras Untuk menentukan Luas Dua poligon Segi banyak Yaitu Poligon yang ada Di dalam lingkaran Dan poligon Yang dibatasi Oleh lingkaran Disini kita cek Di dalam Situs Wikipedia Yang berbahasa Indonesia Dan menurut Wikipedia Sendiri Bilangan Pay Kadang-kadang Ditulis dengan Pi Adalah sebuah Konstanta Dalam matematika Yang merupakan Perbandingan Keliling lingkaran Dengan diameternya Nilai Pi Dalam 24 desimal Adalah 3,14 Sekian-sekian-sekian Banyak rumus Dalam matematika Sain dan teknik Yang menggunakan Pay Yang menjadikan Salah satu Dari konstanta Matematika Yang penting Pay Adalah Bilangan Irasional Yang berarti Nilai Pay Tidak dapat Dinyatakan Dalam Pembagian Bilangan Bulat Ini Sangat Erat Sekali Hubungannya Dengan Matematika Ya teman-teman Dan disini Saya Ingin Meskipnya Saja Karena disini Berisi Ilmu pengetahuan Tentang Matematika Yang mungkin Sebagian besar Dari kita Akan bingung Kalau kita bahasnya Ya teman-teman Kita ke sejarahnya Saja Disini Sejak zaman Kuno Ya teman-teman Piramida Giza Mesir Dibangun pada Tahun 2500 Sebelum Masehi Disini Juga menggunakan Rumus Pay Ya teman-teman Yang ketemu Dua Pay Itu sekitar 6,28 Dan disini Perkembangannya Terus Mengalami Perkembangan Ya teman-teman Dan disini Ada suatu Artikel lagi Teman-teman Yang menceritakan Sejarah Pay Beberapa Cerita sejarah Penemuan Pay Sudah ada Sejak ribuan tahun Sebelum Masehi Sebuah Tablet Babylonia kuno Yang ditemukan Antara Tahun 1900 Sampai 1600 Sebelum Masehi Menuliskan Nilai Pay Sebagai 3,125 Beberapa Bukti sejarah Juga Menerangkan Tentang Orang Babylonia Yang menghitung Luas Dari sebuah lingkaran Dengan rumus 3 kali Kuadrat Dari radiusnya Ini berbeda Dengan bangsa Mesir kuno Yang menghitung Luas lingkaran Menggunakan rumus D8 Persembilan Disini ya Dan rumus ini Memberikan perkiraan Bahwa nilai Pay Sekitar 3,16 Kemudian Seorang ahli Matematika kuno Bernama Archimedes Hidup Antara 287 Sampai 212 Sebelum Masehi Mengambil nilai Pay Berdasaran Luas poligon Yang tadi Saya jelaskan Di awal Kemudian Abad ke-15 Algoritma baru Yang didasarkan Pada daerah Tak terhingga Mengubah Cara perhitungan Nilai Pay Isaac Newton Lothar Euler Carl Feijgauss Dan lain-lain Banyak matematika Kawan lain Yang menggunakan Cara ini Dalam usahanya Menemukan nilai Pay Kemudian Tahun 1706 Seorang Matematika Kawan dari Inggris Bernama William Jonas Memperkenalkan Abjad Yunani Pay Untuk Mewakili nilai Yang dikatakan Namun Pada tahun 1737 Euler Resmi Mengadopsi Simbol ini Untuk Mewakili Bilangan Dan disini Ketemujawaban Yaitu Pada tahun 1706 William Jonas Ini Memperkenalkan Simbol Pay Dalam Bentuk Bahasa Yunani Yang kita Kenal Sampai Saat Ini Kemudian Tahun 1737 Euler Resmi Mengadopsinya Sebagai Bentuk Untuk Mewakili Bilangan Dan Pada Tahun 1768 Johan Lembert Membuktikan Nilai Pay Adalah Sebuah Bilangan Irrasional Kemudian Tahun 882 Seorang Matematik Yawan Terkenal Ferdinand Membuktikan Nilai Pay Adalah Bilangan Yang sulit Untuk Dipahami Ada Seorang Pengusaha Dari Amerika Serikat Yang Menerbitkan Buku Pada Tahun 1931 Untuk Mengumumkan Bahwa Nilai Pay Adalah 256 Bagi Per 81 Dan Disini Banyak Sekali Perkembangan Daripada Nilai Pay Itu Sendiri Kemudian Yang Terbaru Yang Perlu Teman Teman Ketahui Yaitu Perkembangan Daripada Pay Itu Sendiri Yang Terakhir Kali Tahun 2019 Seorang Ilmuwan Komputer Yang Juga Bekerja Di Google Bernama Emma Haruka Iwaw Berhasil Menemukan 32 Triliun Digit Pay Dengan Akurat Tapi Pada Tanggal 29 Januari 2020 Timothy Berhasil Menemukan 50 Triliun Digit Pay Yang Jauh Lebih Akurat Banyak Banget Kalau Dijabarin Ya Muat Atas Prestasinya Ini Timothy Masuk Dalam Guinness Book Of Record Memecahkan Rekor Sebelumnya Tentang Nilai Dari Pada Besarnya Pay Itu Sendiri Secara Akurat Ya Teman Teman Ditemukan Pada Tahun 2020 Seiring Berjalannya Waktu Bilangan Desimal Pay Akan Terus Mengalami Pembaharuan Ya Mungkin Saja Terus Berdampah Tak Terhingga Banyak Dan Dari Itu Maka Pay Disebut Bilangan Irrasional Tapi Untuk Memudahkan Kita Menemukan Luas Atau Keliling Lingkaran Kita Gunakan Nilai Pay Dengan 2 Digit Desimal Yaitu 3,14 Dan Disini Sudah Ketemu Jawabannya Ya Teman Teman Tentang Nilai Daripada Pay Itu Sendiri Yang Sangat Rati Aitanya Dengan Lingkaran Ya Mungkin Menurut Korutim Itu Pay Itu Memiliki Suatu Nilai Daripada Filosofis Yang Menggambarkan Suatu Lingkaran Konstanta Matematika Yang Tidak Bisa Diubah Dan Disini Mungkin Korutim Ingin Penama Cryptocurrency Pay Network Itu Sebagai Bentuk Daripada Lingkaran Untuk Dapat Dikuasai Dalam Satu Titik Ya Teman Teman Artinya Mungkin Korutim Ingin Agar Pay Ini Atau Pay Network Ini Bisa Menjangkau Seluruh Dunia Ya Mungkin Kira Kira Seperti Itu Ya Teman Teman Oke Teman Teman Sekian Dulu Konten Dari Saya Semoga Bisa Sedikit Membantu Dan Mencerahkan Kalau Teman Teman Suka Dengan Konten Ini Silahkan Klik Like Comment Dan Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh